Seringkali anak-anak Tuhan menganggap bahwa kebimbangan itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku, kebimbangan bukan berasal dari Tuhan. Kebimbangan itu adalah produk dari iblis. Karena apa? Iblis tidak bisa lagi menggagalkan keselamatan kita. Karena Tuhan sudah menjamin keselamatan kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juruselamat kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat kita. Tetapi iblis masih bisa menggagalkan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan, berkat, pemulihan masih bisa digagalkan. Dengan cara apa? Membuat saudara dan saya menjadi bimbang. Karena Yaakobus 1 ayat 6 berkata, Orang yang bimbang tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Jadi penting bagi iblis membuat saudara dan saya menjadi bimbang. Supaya kita tidak menerima janji Tuhan. Karena ayat 7 berkata, orang yang bimbang itu orang yang mendua hati. Apa artinya mendua hati? Dia sebentar percaya kepada janji Tuhan. Sebentar percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus dia telah sembuh. Tetapi di lain waktu ketika dia melihat kepada sakitnya, dia berkata, kok belum sembuh ya? Kok belum terjadi ya janji firman Tuhan? Kenapa pemulihan yang belum terjadi? Padahal, padahal, lihat saudara. Kebimbangan membuat hidupmu menjadi tidak tenang, kata firman Tuhan. Kebimbangan berasal dari pohon yang namanya ketakutan. Kebimbangan adalah buahnya, pohon yang namanya ketakutan. Ketakutan adalah akibat kita merasa masalah kita jauh lebih besar. Kita merasa bahwa masalah kita jauh lebih besar daripada janji Tuhan. Akibatnya kita menjadi takut. Kita takut kepada sakit yang diberitakan oleh dokter, bahwa sakitmu sudah stadium tiga. Kita lupa kepada janji Tuhan. Kita takut ketika kita harus melakukan pembayaran untuk kuliah anak-anak kita. Akibat dari ketakutan, tumbuhlah buah kebimbangan. Kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Firman Tuhan katakan, orang yang takut, 1 Yohanes 4 ayat 18, Firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau saya gambarkan sebuah pohon, nama pohon itu adalah ketakutan. Buahnya adalah bimbang. Akarnya adalah merasa tidak dikasih. Karena firman Tuhan katakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau saudara merasa dikasihi Tuhan, saudara percaya kepada semua apa, kata firman Tuhan. Maka apapun masalah yang terjadi di hidupmu, kamu akan berkata bahwa aku dikasihi Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketika saudara menaruhkan pengharapanmu kepada semua janji firman Tuhan. Itu akan melenyapkan sebuah ketakutan. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 17. Dalam hal inilah, kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu jika kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman. Dalam bahasa aslinya disebut hari yang krisis, hari yang buruk. Ketika datang hari yang buruk itu, Iblis datang membawa tipuannya, sakit-penyakit, masalah keuangan dan sebagainya. Saudaraku, kita tetap stabil, kita tetap berdiri tegak. Di atas apa? Kasih Allah kepada kita. Kita akan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Bapak. Jadi kalau kita merasa kita dikasihi, maka saudaraku, buahnya kita akan percaya kepada janji firman Tuhan. Kita tidak akan diombang-ambingkan. Kita akan menjadi stabil sampai melihat penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Jadi jangan bimbang, arahkan matamu kepada kasih Tuhan. Tuhan memberkati.